dibentuk dia disana ya teman-teman bagus bagus-bagus entar dik tolong sentri dulu oke yang sini oke oke teman-teman jadi di seputaran Gunung Watangan itu yang di Gua Sodong saya menemukan fosil gigi ini kalau sepertinya gigi ewan ewan perbakanan ini sudah oke teman-teman kembali lagi di channel Mas Langkawan Jumat dan kali ini saya bersama dengan teman-teman Batara Asap, Sabra Bu kita akan melakukan penelusuran di seputaran Gunung Watangan bersama dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa Wins kita mengantarkan teman-teman dari BPL mahasiswa Wins ya untuk menelusuri jejak sejarah yang ada di putaran Gunung Watangan bagaimana keseruannya dan bagaimana juga istilahnya tempat-tempat bersejarah benda-benda bersejarah apa yang akan bisa kita temukan di sana kita ikuti sejalan oke terima kasih oke teman-teman sekarang kita udah berada di rumah Pak Sinten Pak Sinatun yang akan menjadi pemandu menuju Gunung Watangan oke teman-teman sekarang kita berangkat menuju Gunung Watangan sorry kalau memang nanti gambarnya agak sedikit goyang karena saya enggak pakai gimbal jadi saya menggunakan tripod di dada ya karena kita akan menempuh pendakian menuju Gunung Watangan si ahli ular ada di depan Mas Erik ini sama-sama gak ada yang tahu ya jalannya kita menunggu pemandunya oh ini ada ibunya ayo kita jalan lagu pertama Erick HTN oh weh untuk koordinasi masuk gua iya ya ini teman-teman kita sudah hampir mendekati Gunung Watangan kita berada di larang Gunung Watangan dimana Gunung Watangan ini merupakan salah satu Gunung Purbaya yang ada di Jember mulai dari era Megalitik sampai dengan era klasik disini ada peradaban jadi kita melewati jembatan yang terbuat dari kayu ini jembatan yang dibuat sendiri oke kita menerabas ini jembatannya lumayan tinggi juga nih ya hati-hati yang takut ketinggian harap hati-hati kita lihat teman-teman bagaimana mengatasi rasa takut teman-teman ini dia teman-teman pada melewati jembatan oke terus melatih nyali aman saja ini saya akan menyebabkan saya akan menyebabkan saya akan menyebabkan saya akan menyebabkan sudah 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 lari lari-lari lari-lari hahaha jujur ya aku punya fobia ketinggian iya saya cepetan naik betul ya ini teman-teman kita sudah hampir mendekati gunung Watangan kita berada di laring gunung Watangan dimana gunung Watangan ini merupakan salah satu gunung purba yang ada di Jember mulai dari era Megalitik sampai dengan era klasik disini ada peradaban jadi kita melewati jembatan yang terbuat dari kayu ini jembatan yang dibuat sendiri oke kita menerabas iya apa mbak oh iya sih ini jembatannya lumayan tinggi juga nih ya hati-hati jangan takut ketinggian harap hati-hati kita lihat teman-teman bagaimana mengatasi rasa takut menerabas 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 ini ini dia teman-teman pada melewati jembatan oke terus ini melatih nyali aman aman wajah hihihi 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 lanjut kita jalan lagi menuju gunung watangan menuju gini 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 siang siang-siang anas mana? siapannya deunas erero hatta rekam dari Pina dari Pina dari Pina oke siap lanjut ya kalau di atas nanti baru bagus pak oke teman-teman ini kita udah masuk di gua gua yang pertama yaitu gua Marjan pak ya atau gua apa pak? gua Marjan atau gua Beduk yang disebut sebagai gua Beduk ini tempatnya ini tinggalannya era apa pak? klasik atau Megalitik? iya pak Jay klasik atau Megalitik ini? oh jaman pak jajaran oh prasejarah oh sorry ini jaman prasejarah teman-teman masuk paleolitikum ya jadi ini masuk paleolitikum disebut sebagai teman-teman oke teman-teman ini dia tempatnya ya sebentar sini saya lepas dulu biar kita enak oke kita akan coba lihat ke dalam ya teman-teman asik mikir, mikir, mikir mikir awas, awas, awas awas ini teman-teman tempatnya sebentar ya oke kalau kita lihat gua ini terletak di antara kedua belah batu di atasnya kebing mana saya? ini adalah gua tinggalan era paleolitikum ya para sejarah ya teman-teman oke kita akan coba masuk ke dalam terima kasih oke banyak sekali bau ini ya ini di dalam ruangnya ini ini baunya telai kalong teman-teman itu masih banyak kalong di atas nah ini ini ada seperti cekungan gitu ya aduh enggak ada mbak senter ya ada mbak senter? nah tolong bantu saya buat nambahin sinar dek ini dek coba bisa dicek dulu ini seperti ada cekungan yang dibuat oke kita foto satu ada mbak senter ya coba bantu di senter dek di sini ini siapa ini namanya oh siapa lali aku sampean yang dari umbul enggak tolong di senter ini ntar ini enggak bisa fokus oke tuh banyak kecoaknya ya iya kak itu semua itu pak coak-coak itu nah sip oke awas banyak kecoaknya iya seperti ini tempatnya ini banyak nah minta tau banyak apa ini namanya kayak nah itu kayak itu ya bentuk kayak dibentuk itu ya udah disana ya teman teman bagus 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 ntar dek tolong senterin dulu enggak foto oke yang siti yang sini dek oke oke sip kita coba lusuri lagi ya boleh sampai yang bawa senternya boleh aku butuh bantuan senter banyak lekungan ini kayaknya memang dibuat ini ya pak ya zaman dulu ya mungkin ya atau memang alami ya memang buatan ya senternya dik ayo sebentar kita dokumentasikan ini itu kan ini itu kan oke situ deh oh banyak sekali kalongnya tuh itu oke kita turun dulu bisa ambil foto-foto oke sini senter ya masih lagi oke tak sini jalurnya tb santernya tb santernya ini yang sini coba di santrin nah itu dia jatan sip kita dulu coba bisa difoto yang sana tadi dek oke sip ini oke ini sarangnya keluar banyak banget oke siap oke kita keluar dulu baunya saya gak kuat terima kasih ini tadi penelusuran mengenai selanjutnya kita menuju menuju gua apa pak menuju gua apa ya sekarang habis ini dari mana dek tahun berapa baru kemarin aku 2001 itu masa erik itu 2019 yang di depan tadi tuh pelairan saya itu pelairan saya oke oke sekarang kita udah nyampe di destinasi yang kedua yaitu gua sodong ini saya lepas aja deh kayaknya oke nah ini ini temen-temen dari batara saptop Prabu dan BPL dari UIN masuk Tawin ikut masuk Tawin ini adalah gua sodong dimana di gua sodong ini peneliti Belanda pernah menemukan tengkorak yang diduga setelah didiri eranya lebih tua daripada titik antropus erectus ini tinggalan dari era megalitik ya pak megalitik gua bersejarah yang ada di gunung dan ini guanya terkenal sampai mancanegara ya ayo mas ini lanjut permisi itu temen iya pak luar itu ada masuk mana mas arik tirik ular ular apa itu pake ular itu bolongan-bolongan awas bolongan-bolongan ular itu kan gitu ular itu ular oh ikut oh itu ular melu ular meleng terpisah terpisah tapi anu kok ganti kulit iya kan ini berarti kan ular saya bantung iya kan iya ini jeruk berarti ada ularnya silahkan juga lubang ular nih permisi adu-adu sorry kita harus berhati-hati karena disini ini tinggalan apa ini? wah ketinggalan batu juga tinggalan batu kenak duri cuman ya enggak? ya enggak? ya enggak? badannya besar ini anu kok sakit banget ya iya apa ini? oh bagus sekali batu ini teman coba dibuak terlihat banyak ga boleh melusik sebentar oke ini yang namanya gua sodong teman teman cuman gua nya tidak dalem, tapi terbuka oke gua tinggal ini dia ini dicatarnya ini adalah gua sodong dimana pernah ditemukan terangkap urbah yang diduga lebih kuat daripada pitikantroposerectus ya lokasi tetap berada di tanah Gunung Watangan tapan mana Pak bukan tanpa masyarakat itu apa ya bekas apa ya saya bekas kerang kek bekas kerangka apa kerangnya fosil berarti juga fosil ini coba gitu teman-teman gua saya gua sodong ini adalah gua rock shelter biasanya digunakan sebagai altar ya sebagai altar buat santai buat-buat ritual ataupun apa ya hasil buruan ditaruh di sini semua ya kalau di gua Marjan tadi biasa digunakan sebagai tempat pemukiman ya di era megalitik tempat perlindungan oke teman-teman ini dia pemandangan ini cukup bagus itu ada bekasnya fosilnya itu kerang itu kerang nih sampah dapur nih fosil Oh ini fosilnya kerang mungkin sebenarnya ini lah sampah dapur ya itu jadi buka sampah dapur yang mempossil kerang laut karena disini juga deket sama laut ya teman-teman ini teman-teman ini saya menemukan fosil gigi ini kalau sepertinya gigi hewan-hewan berbakat ini udah memfosilin ini kan udah jadi batu nih teman-teman ya saling ngeblur sebentar nah ini dia ini udah udah jadi batu nih udah membatu jadi karena dulunya itu kan memang tanah di gua sodong itu berada di bawah laut makanya di sekitarnya banyak sekali ditemukan hewan-hewan laut fosil-fosil kerang sama sampah laut jadi banyak sekali di sana tempat-tempat yang memang hidup pada dasar laut yang kemudian terjadi gesekan lempeng bumi sehingga tanah itu naik atas seperti itu sih penjelasan baca terlihat menurut nah ini dia fosilnya ini udah membatu ya terima kasih terima kasih ini adalah salah satu rock shelter apa namanya gua-gua purba di kawasan Watangan ini dahulu digunakan sebagai tempat perlindungan kalau dalam catatan sejarah itu merupakan tempat semacam altar persembahan pengumpulan binatang buruan dan sebagainya dan ini rupanya termasuk dalam dataran kars ya atau kapur yang mana dulu pernah mengalami proses pada masa lalu pernah mengalami proses pengangkatan atau peristiwa diastropisme ya peristiwa diastropisme atau orogenesis ini adalah peristiwa pengangkatan kemudian pengangkatan dan patahan dan rupanya ini merupakan pengangkatan bersama-sama dengan dataran di sekitarnya seperti Gunung Sading kemudian juga Pulau Nusa Barong dan Watangan sendiri dan ini merupakan kawasan Watangan yang memang kaya dengan tempat-tempat bersejarah pemukiman nomadin manusia purba demikian Mas Afib terima kasih oke teman-teman perjalanan selanjutnya perjalanan selanjutnya kita menuju ke yang itu sebagai gerbang ya gerbang ini juga merupakan sebuah tempat peninggalan negalitik atau klasik nanti kita akan minta penjelasan dari Pak Zainullah juga kita lihat teman-teman ini saya ingat bahwa di bawah ini banyak sekali kita temukan fosil-fosil binatang laut ya teman-teman jadi kemungkinan memang ini dulunya terpendam disini ayo turun turun lanjut nah ini banyak sekali di bawahnya fosil-fosil binatang laut kita harus berhati-hati karena banyak sekali tumbuhan berduri jalannya mulai menanjak ya teman-teman kita harus berhati-hati nah ini ada batu lacedon teman-teman mana Pak oh iya ini dia ini dia teman-teman batu lacedon teman-teman akhirnya oke teman-teman ini adalah batuan lacedon itu batuan apa ya Pak batu lacedon batu lacedon keren teman-teman kristal 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 krist Oke kita udah mendekati lokasi berikutnya misalnya disini pemandangannya cukup bagus cukup bagus sekali ya sorry penguas-penguasan Iya bagus ya Aduh lihat tuh asik halo 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 kita sudah berada di pusing ketiga loh kenapa sama siapa sendiri mana yang disebut gerbang itu Pak di sini tapi ada tapi jauh kalau terlalu banyak orang yang nggak nyampe karena di sini mungkin ada sedikit cerita-cerita kisah mistisnya yang jengan pernah alami Pak di sini enggak ada yang pendaki takut ya aneh itu keatasan waktu ini enggak bisa terlalu tinggi sulit di sini kalau bangunannya ada dilancur kuno kuno orang Banyuangi masih banyak anu ada gapuranya ada terus sumur tua ada disana ada peninggalan lewat-lewatnya benteng-benteng kuno masih ada dilancur dilancur jauh mana mendaki tak bisa ke sana lewat mana enggak bisa enggak bisa munggah mudun curah munggah mudun curah wak nggak bisa enggak bisa enggak enggak tak mau angker iya angker misalkan tahu wong 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 Oh ya jarang orang sini ya ya jarang Eh pak, bolong pak, gak banyak Matur bun Matur bun Terima kasih teman-teman itu sedikit cerita dari Bapak Nathan ya Selaku curugunci di Gunung Watangan ini Terima kasih Oke teman-teman Jadi ternyata destinasi berikutnya adalah disini Ini disebut sebagai batu gerbang Nah ini teman-teman ya Dua tebing hampir menyatu Jadi perjalanannya itu dari sana Oke Menuju sini Yang menuju area gua Nah ini disebut sebagai batu gerbang Mungkin sekian penelusuran kita Di jejak era klasik di seputaran Gunung Watangan Bersama dengan teman-teman dari Batara Sabta Terabu Yang tiga mahasiswa win Penemuan yang pertama adalah gua marjan Atau gua beduk Yang disebut sebagai tempat Pemukiman atau persembunyian Perlindungan di era manusia perubah Karena Tempatnya sangat tertutup Kemudian yang kedua adalah gua sodong sebagai tempat altar Jadi tempat buat berburu Kemudian menyimpan barang-barang makanan berburu untuk menimati Tempat-tempat makanan-makanan hasil buruan Itu disitu Dimana disitu banyak sekali ditemukan sampah dapur Dan juga gua sodong Atau bukit watangan ini Atau gunung watangan ini merupakan Akibat dari pengangkatan dari Ini ya teman-teman Gesekan nempengan tanah bawah Yang menimbulkan gunung ini dulu awalnya di bawah laut Dibuktikan dengan banyaknya fosil Hewan laut Termasuk Terangka gigi tadi Gigi ikan purba Mungkin ikannya kecil ya pada saat itu Tapi giginya tajam banget teman-teman Nanti saya tunjukkan di akhir video Ya Seperti itu teman-teman Kesimpulannya adalah seperti itu Penelusuran gunung watangan Itu merupakan peninggalan era Purba Atau megalitik Paleolitik Dan juga era klasik Karena bertempatan dengan Gunung gamping Yang dimana dulu Diperkira akan merupakan pusat dari Kerajaan Sadeng Oke sekian Terima kasih Oke teman-teman Sekian dulu penelusuran kita Bersama dengan tim Batara Sabta Prabu Dan juga teman-teman Sampai ketemu lagi Di penelusuran-penelusuran berikutnya Untuk kesimpulannya Tadi sudah saya jelaskan Bahwa ini adalah Peninggalan era purba Paleolitikum Apa sorry Megalitik Paleolitikum Dan sampai dengan klasik ya Teman-teman Cuman peninggalan klasik Gak terlalu banyak disini Banyaknya adalah Peninggalan megalitik Dan paleolitikum Ya Sekian dulu Video dari Mas Blankon Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih dan Salam siang Salam Terima kasih 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 Terima kasih